Laser Weapon System Demonstrator Senjata Canggih Amerika Hai, Halo Kak, Jumpa lagi dengan channel Sapi Betina Pada 16 Mei 2020, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis video tentang senjata laser yang berhasil menghancurkan sebuah drone. Senjata laser bernama MK2 Mode Zero itu dipasangkan di atas kapal USS Portland. MK2 Mode Zero juga dikenal sebagai Solid State Laser Technology Maturation Laser Weapon System Demonstrator atau LWSD. Senjata laser ini sengaja dipasangkan pada kapal USS Portland lantaran dianggap memiliki banyak ruang kosong. USS Portland termasuk kapal perang dari kelas San Antonio K, yang biasanya bertugas mengangkut ratusan anggota marinir Amerika untuk misi serangan amfibi. Di masa depan, LWSD diperkirakan menjadi senjata laser paling menghancurkan di laut. Dikembangkan di kantor riset Angkatan Laut dan Northrop Rumen, senjata ini memiliki output 150 kW. Laser itu lima kali berdaya lebih banyak ketimbang yang dipasangkan pada kapal USS Pons di tahun 2014. Sebelumnya, senjata laser juga dipasangkan pada kapal USS Dewey yang didesain untuk menembak jatuh drone serta mengganggu sensor elektrooptis. LWSD dengan output 150 kW dianggap sebagai sebuah lompatan besar, Kak. Menurut laporan Institute Lexington, selain drone, senjata laser itu juga mampu mengatasi ancaman dari kapal kecil, roket ataupun proyektil meriam. Namun, berapa jauh jangkauan maksimum LWSD dalam memburuk targetnya masih belum jelas. Berbeda dengan rudal, Kak, faktor lingkungan seperti hujan, debu, asap bisa menghalangi serta mengurangi kemampuan laser. LWSD adalah sebuah demonstrator teknologi, tapi sudah setara dengan sistem berbasis rudal yang saat ini digunakan di Angkatan Laut Amerika. Secara teori, Kak, laser juga bisa menembak dengan tak terbatas dan murah biaya operasionalnya. Hal itu berbeda dengan sistem rudal yang terbatas kapasitas magasinnya. Namun, senjata laser terbaru ini belum siap untuk menggantikan rudal anti pesawat yang ada saat ini. Operasional sistem senjata ini masih butuh penyempurnaan desain yang lebih kokoh untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan laut dalam jangka panjang, termasuk memastikan arah tembakannya tak terpengaruh gelombang sementara kapal terus melaju. Penyempurnaan juga masih perlu melihat ketahanannya terhadap dampak air garam dan efek korosif dari karat. Sampai saat ini, LWSD tidak cukup bertenaga untuk menghancurkan pesawat berawak yang ukurannya besar serta belum mampu menghancurkan rudal anti kapal. Nah, untuk mencegat dan merusak target yang lebih besar dan bergerak cepat diperlukan laser yang lebih bertenaga untuk bisa menyebabkan kerusakan struktur dalam waktu singkat. Meski demikian, progres sistem senjata laser di Angkatan Laut Amerika Serikat dinilai sudah cukup cepat. Hanya dalam waktu 6 tahun saja, kekuatan telah meningkat tajam hingga 5 kali lipat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!